Pemirsa Polda Jambi menggelar apel Pasukan Operasi Mantap Raja Sigincai 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak pada pagi tadi. Polda Jambi menggelar apel Pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Apel yang bertajuk Operasi Mantap Raja Sigincai 2024 dilaksanakan di halaman depan Markas Kepolisian Daerah Jambi pada Jumat pagi 23 Agustus 2024. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono dan dihadiri oleh ratusan personil dari Kepolisian, TNI, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Jambi dan instansi terkait. Acara ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan koordinasi semua pihak dalam menghadapi tahapan Pilkada mendatang. Irjen Polrus di Hartono menyatakan bahwa Polda Jambi bersama dengan TNI telah menyiapkan 5.400 personil untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkada. Dalam amanatnya, Kapolda mengingatkan seluruh personil untuk melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Dia berharap pelaksanaan Pilkada di Jambi dapat berlangsung secara aman, lancar, dan kondusif tanpa ada gengguan yang berarti. Polda Jambi, 88 anti teror, dan KPU Provinsi Jambi ketua para kepala OPD terkait. Antara pemangku kepentingan lain di Provinsi Jambi. Jadi, kita hari ini melaksanakan apel untuk kesiapan seluruh personil pengamanan. Tidak hanya Polri, seluruh unsur ada di sana untuk melaksanakan apel dan kita siap untuk mengamankan Pilkada tahun 2024. Untuk Polri sendiri tentunya, ini melibatkan baik Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur maupun Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Seluruhnya 5.400 personil yang kita turunkan untuk mengamankan Pilkada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, kami seluruh unsur pemerintah, aparat sudah siap untuk mengamankan. Dan insya Allah juga masyarakat juga siap untuk menggelar Pilkada yang aman dan damai. Dan tentunya kita berharap Pilkada di Jambi dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dengan jujur, dengan adil, dan berpartaban. Itu harapan kita bersama. Di mana yang masih rawan? Ya, kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang kalau kita lihat dari sejarah memunculkan konflik di sana yang perlu kita antisipasi di Kerinci, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh. Ini menjadi perhatian kita karena kita lihat dari sejarah konflik yang pernah muncul di sana. Walaupun demikian, kita tetap melihat wilayah-wilayah lain yang perlu kita amankan secara optimal. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, juga memberikan pernyataan mengenai kesiapan pihaknya. Sahroni mengungkapkan bahwa KPU Provinsi Jambi telah siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam waktu dekat, KPU akan mengumumkan jabwal pendaftaran bagi calon gubernur, bupati, dan wali kota. Iron Sahroni menambahkan bahwa KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Kota saat ini sedang menunggu instruksi dari KPU Pusat terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua proses pemilihan sesuai dengan regulasi yang terbaru. Tapi yang jelas, kami KPU dan jajaran, KPU Provinsi sampai dengan PPS itu sudah pada tingkat kesiapan yang cukup dan insya Allah sudah siap dengan personil kita, dengan SDM kita, dan berdasarkan tahapan, insya Allah kami Provinsi, pesta jajaran sudah siap untuk melaksanakan pilgadahnya. Sekarang tahapan apa, Pak? Kita hari ini akan masuk ke tahapan pencalonan. Besok insya Allah ya, itu akan kita umumkan pendaftaran bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota sejami ini. Jadi kita mohon dukungan, mohon mudah-mohon dantip, dan jajaran mengancar. Sebagai penyelenggara, ada lah dampak atau impas dari peristiwa di negeri kita kemarin? Yang jelas, kami tentu KPU Provinsi dan jajaran akan menunggu perintah dari KPU RI. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa KPU RI akan meninggal di uti keputusan yang gajah. Mungkin dalam satu hari ini, KPU RI akan meninggal di utinya. Kita tunggu saja, ketika nanti sudah ada keputusan, kami KPU Provinsi pada posisi sudah siap, 99 persen untuk mengesekusi keputusan dari KPU RI. Dengan sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan sukses. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama Dami menciptakan suasana pemilihan yang aman, adil dan damai, serta memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menyongsong Pesta Demokrasi mendatang. Dari Kabupaten Morjambi, Noval BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!